Penjabat Bupati Muara Jambi, Bahyuni Deliansyah, menghadiri MTK ke-7 Desa Kedemangan. Bahyuni berpesan agar dengan MTK ini, masyarakat terus mempromosikan kecintaan terhadap Al-Quran dan menjaga tradisi keagamaan di Kabupaten Pura Jambi. Bertempat di Desa Kedemangan, Kejamatan Jambi, Luar Kota, Penjabat Bupati Bahyuni Deliansyah menghadiri MTK ke-7 Desa Kedemangan. Dalam MTK ini, tampak hadir seluruh Kepala OPD Moro Jambi. Kedatangan Penjabat Bupati Bahyuni disambut hangat oleh Masyarakat Kedemangan, Kejamatan Jambi, Luar Kota. Dalam sambutannya, Penjabat Bupati Bahyuni Deliansyah mengatakan, dirinya merasa bangga pada pelaksanaan MTK di Desa Kedemangan yang begitu meriah, tentunya dengan MTK kita bebas dari buta aksara Al-Quran menuju generasi gemilang bersama cahaya Al-Quran. Ia juga berpesan kepada masyarakat agar MTK ini menjadi peran penting dalam mempromosikan kecintaan masyarakat terhadap Al-Quran dan menjaga tradisi keagamaan yang ada di Kabupaten Moro Jambi. Saya sebagai Bupati Moro Jambi hadir di Desa Kedemangan memenuhi undangan masyarakat, karena masyarakat di Kedemangan merayakan pembukaan MTK tingkat desa yang ke-7. Karena apa? Masyarakat antusias, karena sudah hampir 3 tahun, kita tidak ada COVID-19, kegiatannya tidak bisa berjalan. Hari ini kita lihat semua masyarakat sangat antusias, artinya tingkat keimanan kita kepada Allah SWT, cinta kepada Al-Quran terus dikembangkan di Desa Kedemangan. Menjadi contoh nanti ke depan lagi seluruh yang ada di Indonesia. selamat menikmati.